jadi menurut kalian bagusan mana? ini kemarin tuh sekitar 700 ribuan sama google nya ini 400 ribuan sudah sama google bagusan yang mana? selamat menikmati halo kembali lagi bersama Arul Motovlog di video kali ini kita mau unboxing yang kayaknya ini yang di depan ini helm special edition dari WR155 yang dikasih dalam bonus pembelian dalam bentuk merchandise yang katanya disertai merchandise berupa jersey dan helm eksklusif jadi singkat cerita awalnya itu dulu kemarin itu pas beli WR itu saya ngeliat di browser yang ada di google itu yang di internet katanya ditulis disitu tuh pembelian dari mulai periode Desember sampai akhir Januari 2020 itu akan mendapatkan merchandise khusus berupa helm eksklusif dan jersey eksklusif tapi pas AIM beli kemarin itu gak dapat apa-apa sih jadi cuma dapat unit motor sama 1 unit helm full face yang kayaknya itu special edition dari punya R25 yang full face gitu lah pokoknya jadi gak dapat helm special edition nya WR155 sama sekali gak ada kayak yang merek sebelah yang merah kan ada helm special edition nya kan gagah tuh keren tapi kalau ini kemarin sih gak dapat malah dapat helm full face yang R25 itu kayaknya jadi katanya pas AIM tanya ke dealer yang tempat ngambil motor itu kata mereka mereka juga gak tau kalau ada bonus merchandise berupa helm sama jersey tapi pas saya tunjukin brosurnya kata mereka coba nanti katanya dihubungi mau dihubungi terus setelah dihubungi katanya nanti akan dikirimkan langsung dari sama pihak yang mahanya ke alamat konsumennya langsung jadi untuk sekarang untuk pembelian kemarin itu mungkin seluruh Indonesia gak ada yang dapat bonus merchandise yang seperti di tertera di brosur online itu soalnya AIM pernah nanya-nanya juga ke instagram yang beli WR itu rata-rata pada gak dapat helm semua ada yang cuma dapat motor ada yang katanya nanti dikirim dari pihak yang mahanya langsung tapi sampai sekarang belum ada sih gak tau gimana atau gimana gak tau sih jadi yaudah terpaksa AIM beli helm sendiri kemarin terus awal mulanya AIM nemuin helm ini yang ada di depan ini itu tuh waktu itu AIM ngeliat di facebook kan AIM waktu itu nyari-nyari helm mau beli helm baru soalnya helm AIM yang satunya yang ini nih kan ada patah nih disini di patah waktu terabas kemarin jadi AIM mau beli baru jadi AIM waktu itu buka-buka facebook terus ngeliat ada yang ngiklanin apa ngejual helm ini helm trail yang edisi yamaha ini yang khusus yang dari yamahnya ini AIM ngeliat dia ngejual itu lumayan murah sih harganya kemarin ada tuh yang harga 200 mulai dari 260 ribuan sampai 360 ribuan tergantung penjualnya kalau yang ini AIM dapat di Tokopedia harganya tuh cuma 260 ribu itu ada berapa pilihan warna ya 3 kalau gak salah biru putih merah hitam sama orange kalau gak salah kalau yang di depan ini warnanya biru putih soalnya biar masuk sama motor kan jadi yaudah daripada apa AIM mikir daripada beli helm yang merek sebelah yang harganya segitu yaudah mending ambil yang ini aja modelnya juga modelnya juga lumayan sih gak jelek-jelek amat mirip kayak apa ya ah gak boleh nyebut merek lah pokoknya merek mirip kayak helm merek sebelah lah gak terlalu jelek-jelek amat modelnya jadi langsung aja kita buka kita unboxing helmnya kita lihat kayak gimana modelnya bagus atau enggak ini helmnya ini helmnya lumayan ya harga 200 ribuan dapet helm ya ya biarin lah ada logo Yamaha nya juga orang motornya Yamaha ini lumayan ya yang apa harga 200 ribuan dapet helm model gini buat terabasan lah cukup lah jadi Aing liat tuh yang warna paling bagusnya itu kalau gak salah tuh warna merah hitam yang merah hitam itu asli itu keren keren parah sih cuma sayangnya kan Aing tadi mau ngambil warna merah hitam cuma mikirnya motor Aing kan warnanya biru putih kalau ngambil kalau ngambil merah hitam kalau ngambil merah hitam gak akan masuk nah gini lah penampakan helmnya gak buluk-buluk amat sih harga 200 ribuan 260 ribu jadi kemarin tuh Aing beli helm sekalian sama ini nih ini tuh kacamata google nya sama tas tas buat perabas sih kalau untuk tas ini harganya kemarin 150 ribu Aing beli pesennya sama-sama sih sama dengan helm apa sama-sama dengan helm cuma beda toko jadi yang kemarin nyampe duluan itu tas sama kacamata lumayan lah 150 ribu kacamata google nya kalau kacamata google kemarin tuh harganya sekitar 200 ribuan ini Aing beli warna biru putih biar masuk sama warna helmnya ini kacamata google nya bukan yang asli sih KW tapi ya gak apa-apa lah coba kita pasang dia lemnya ya kayaknya kacamata google nya terlalu kecil deh jadi dia agak ke dalam gak keluar tapi ya lumayan lah modal helm 260 ribu kacamata google 200 ribu jadi 460 ribu dapet kayak gini terus yang baca-baca di internet juga sih katanya helm ini tuh pernah dikasih waktu paket penjualan X-Ride X-Ride yang keluaran pertama itu waktu itu pas lagi promo katanya dikasih helm bonus ini sih bonus helm ini special edition nya ini kayaknya helm ini juga yang jadi helm eksklusifnya buat si WR itu WR155 helm eksklusifnya jadi menurut kalian bagusan mana ini kemarin tuh sekitar 700 ribuan sama google nya ini 400 ribuan sudah sama google bagusan yang mana kalau yang ini sih berat sih yang kanan ini berat terus gede kalau yang ini agak ringan sih ya beda dikit sih cakepan yang mana jadi mungkin segitu aja video dari Aing video unboxing bonus eh apa helm special edition nya WR155 jadi buat kalian yang mau beli juga nanti sama Aing di taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah untuk yang google kacamata google tas sama yang helm ini Aing taruh di deskripsi see you next video see you next video selamat menikmati Terima kasih telah menonton!